Pada intinya memang sudah banyak nih yang mengabarkan jika pabrikan Honda bersaing secara ketat dalam urusan unit barunya Salah satu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu Honda Vario 160 Dimana di tahun 2021 ini Vario 160 digadang-gadang akan hadir sebagai pesaing dari Yamaha Aerox Dari segi apapun memang Vario lebih unggul dibandingkan Yamaha Aerox guys Jadi tak heran jika Aerox menjadi nyungsep seketika saat Vario 160 dihadirkan dan diresmikan akan mengaspal di jalan raya Indonesia Nah, fitur Honda Vario 160 bikin Yamaha Aerox nyungsep seketika Yamaha Aerox siap-siap nyungsep Kenapa bisa dikatakan Yamaha Aerox bakalan nyungsep seketika? Ya, lantaran Honda Vario 160 ini memiliki banyak kelebihan yang diidam-idamkan oleh semua orang Bahkan dari seking banyaknya kelebihannya itu membuat banyak orang menjadi berburu kendaraan roda 2 terbaru yang diproduksi oleh AHM ini guys Nah, kiranya seperti apa sih penampilan Vario 160 CC ini? Yuk cari tahu dulu Dengan banyaknya pabrikan otomotif yang ada di dunia ini, memang Bisa dikatakan jika Honda tidak pernah kalah saing dengan pabrikan lainnya Karena selalu saja mengedepankan kenyamanan dan kepuasan pelanggan Tak heran jika pabrikan ini banyak diincar beberapa unit kendaraannya Sinyal kehadiran sekutik ini memang sudah berembus sangat kencang Terlebih-lebih Honda baru saja menghadirkan Honda VGX 160 beberapa bulan lalu Pasalnya, kedua jenis Honda ini sama-sama menggunakan ADV 150 Jelas, di sini Honda Vario 160 kelak akan menjadi penantan yang paling kuat Untuk Yamaha Aerox 155 Connect 2022 Tentu hal ini akan menjadi salah satu pilihan baru Yang sangat menarik bagi penikmat sekutik 150-155cc berdesain sporty Dengan mengadopsi fitur tersebut, akan menjadi model pertama cari keluarga Vario Yang mengusung fitur teknologi anti-lock braking system Yang tidak dimiliki oleh unit kendaraan lainnya Sedangkan untuk fitur yang lebih premium lainnya Bisa dilihat dari HSTC dan anti-well speed Sejatinya akan sulit ditemui pada model ini Alasannya, jika fitur tersebut dipasangkan Maka harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen Akan semakin mahal nantinya Sebelum motor ini resmi mengaspal di jalan raya Indonesia Maka sudah dipastikan dulu Jika nantinya motor ini resmi diluncurkan Maka akan menjadi penantang terdekatnya Seperti Yamaha N-MAX 155 dan Aerox 155 Karena bodi yang diusung dari motor ini Yaitu motor gembot Are you ready guys? You order! Ban yang digunakan Vario 160 Katanya nih guys Ban yang digunakan oleh Vario ini Sama halnya ban yang dipakai oleh Yamaha Aerox lho Memang pada dasarnya demikian lho guys Jika kalian perhatikan secara detail dan jelas Maka terlihat jelas jika bannya itu memang sama Setelah ditelusuri Ternyata pelek yang digunakan oleh Vario 160 ini Mempunyai lebar 3,5 inci Lebar banget kan sahabat? Itu sama persis dengan ukuran pelek Yang digunakan oleh PJX 160cc Namun bedanya milik Vario sendiri Tetap masih dengan memakai ring 14 inci Sedangkan untuk PJX 13 inci Nah yang mengatakan mirip dengan Aerox Memang benar guys Ban yang digunakan Aerox Juga menggunakan pelak ukuran 3,5 inci Dengan minimal lebar 130 Atau bisa jadi 140 Layaknya Aerox 155 Jika anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru cari kami Wah kalau memang informasi tersebut benar adanya nih guys Sudah bisa dipastikan jika Vario 160 ini Akan berubah total kesannya Karena jadi jauh lebih semok Dan juga memiliki spek yang akan semakin head to head Dengan Aerox 155 Buat tambahan informasi buat kalian semua nih Pocinta otomotif Ternyata ukuran ben belakang Vario hanya 100 per 80 sampai 14 Sedangkan depannya 90 per 80 sampai 14 Jadi gimana nih menurut kalian guys Sudah maksimal belum unit kendaraan baru rilisan Honda ini Jelas dong ya Dilihat dari spesifikasi Vario 160 Aerox Minder Pertama dari sektor performa Mungkin saja all new Honda Vario generasi selanjutnya Akan menggunakan mesin ESP Plus Yang dimana unit ini ada penambahan jumlah klub Dari 2 menjadi 4 Dan kapasitas mesin meningkat menjadi 157 cc Yang sangat mencuri dominan di taksir banyak orang Spesifikasi yang digunakan untuk Vario 160 ini Yakni bore and stroke skutik Akan mengalami perubahan Dari 58 x 57 menjadi 60 x 55 Dengan pembaruan mesin itu Membuat rasio kompresinya berubah Dari 10,6 banding 1 menjadi 12,0 banding 1 Tidak hanya itu saja loh guys Ada juga tenaga mesin pun akan meningkat Dari 14,8 PS pada 8.250 RPM Menjadi 16,2 PS pada 8.500 RPM Sementara untuk torsi puncaknya akan melonjak Dari 13,9 Nm pada 7.000 RPM Menjadi 14,2 Nm dalam putaran mesin yang rendah Yakni 6.500 RPM Dari beberapa pemaparan yang sudah dijelaskan itu Bisa disimpulkan Jika dari hasil tersebut ini Membuat Yamaha Aerox harus rela kalah kincang Dari vario 160 cc Belum ada konfirmasi soal peluncuran vario 160 Tapi di tengah raya akan muncur pada 2021 Jadi ditunggu saja kehadirannya ya guys Tidak akan lama lagi kok Sabar dan sabar untuk bisa mendapatkan si gembot baru ini Tanggal dan waktunya sendiri belum bisa diprediksi Perlu menunggu informasi lebih lanjut Tapi nampaknya sebelum meluncur di Indonesia Vario 160 bakal terlebih dahulu meluncur di Thailand Jadi bagi kalian yang menunggu kehadirannya di Indonesia Ditunggu saja ya guys Tidak akan lama lagi loh Sabar Hadir sebagai pengguncang dunia otomotif Dimana pabrikan otomotif yang satu ini Tidak ada habisnya untuk memproduksi unit barunya Gegernya nih Karena ada kabar kalau mau luncurin produk baru Honda vario 160 Padahal tahun lalu Honda juga sudah rilis PCX 160 loh guys Ternyata rencana munculnya Honda vario 160 Gak hanya menjadi isapan jempol belaka doang ya Kabar bakal hadirnya emang sudah banyak dinanti-nantikan Hingga belakangan ini banyak bermunculan foto-foto Yang diduga kuat produk ini Akan mengalami perubahan spesifikasi yang semakin keren tentunya Nah kalian penasaran? Jangan sampai lewatkan Tonton terus video ini sampai tuntas ya Kabar kehadirannya memang pada awalnya datang dari negara gejah putih Thailand Jika sekutik yang satu ini akan segera rilis di akhir tahun 2021 ini Hal itu sudah dituliskan Great Bikers Pada saat ini sekutik tersebut bahkan telah memiliki kode produksi K2S Jadi bagi kalian yang sangat ingin mendapatkan unit kendaraan ini Ditunggu saja di akhir tahun ya guys Semoga dengan berhujungnya tahun Menjadikan unit kendaraan ini banyak diminati oleh semua orang Terutama bagi masyarakat Indonesia yang selalu saja menunggu kehadirannya Terutama bagi masyarakat Indonesia yang akhirnya Seemang Terima kasih.